Yuk kita buka Sabar sabar tenang gue tau keajaiban pasti terjadi Nah kan gue udah bilang Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Origin Oke jadi hari ini gue akan coba untuk gaca kostum di game ini Ya seperti kita tau kostum di Ragnarok Origin itu mahal Ya satu biji itu kalau kita gak hoki bisa-bisa akan makan biaya sekitar 6 jutaan Yes 6 juta Dan kalau kita mau kumpulin satu set tapi kita gak hoki Ya kita harus sediain dana sekitar 25 jutaan Bisa beli motor satu mantap Ya sudah ambillah saja semua hartaku Oke ya tapi sebenernya gaca tiketnya juga bisa didapetin dari game Jadi ya kalau rajin nabung mungkin bisa dapet walaupun agak lama ya Tapi kalau temen-temen mau pasti dapet dengan cepet ya mendingan top up aja Apalagi bisa top up dengan harga yang lebih murah kayak di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin aja website Kevin Store di kevinstore.id Nah lalu tinggal pilih game yang kalian mau Disini gue ambil contoh ROX via login Oke Nah lalu masukin aja data-data ini Pilih nominal yang kalian mau Lalu masukin kode promonya diskusian Kevin Store Sukses Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taro di deskripsi Oke ya jadi ini dia kostum yang lagi muncul ya Lagi rilis Dan gue akan coba gaca Gue disini udah sediain 22 tiket Ya siapa tau gue bisa dapet Oke Chance-nya sih 1% setiap kostumnya disini Oke Dan untuk yang ungu-ungu sih 4% Paling gede tentu saja biru-biru ini masing-masingnya 6% Tapi untuk baju itu cuma ada di oran ini ya Dan chance-nya 1% Ya semoga aja Hoki gue lagi baik sama gue ya Oke Ya kita akan langsung coba aja Satu kali dulu ya Gas Oke kita coba buka Ya Dapet apakah gue digaca pertama kali ini Dan boom Oke tentu saja ampas Ya kita akan coba satu kali lagi Lanjut Oke Ya Dilempar lagi jelly-nya Ah ini ampas biru nih Yang bagus itu kayaknya jelly-nya harus warna kuning ya guys ya Oke Satu kali lagi Ya Oke Gas Kita buka saja Dapet apa gue kali ini Kita lihat Biru lagi Gak jelas Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ya Dan ternyata gue kelebihan 1 Jadi gak bisa 10 kali sekarang Ya ampun Rada bodoh gue memang Tapi gak apa-apa lah Biar durasi videonya juga gak pendek-pendek amat ya Oke Kepala bapak engkau Ya jadi kita akan coba Satu kali satu kali lagi Let's go Hajar Kita skip aja kali ya Kali ini Oke Ya gak jelas Oke Kita hajar lagi Sabar sabar Dapet apa kita kali ini Oke Kita buka Biru lagi Gak jelas Buang aja Dikasih Topi kelinci ini Berak sekebon Gak berguna Oke lanjut Satu kali lagi Yuk kita buka Sabar sabar Tenang Gue tau keajaiban pasti terjadi Nah Kan gue udah bilang Keajaiban pasti terjadi Wow Gue dapet satu biji Topinya Oke Lumayan banget Ya startnya oke lah ya Melee physical damage 3% STR 4 In 4 Fit 4 Hit 3 M def 10 def 16 Mantap Dapet satu Tapi gue masih mau cari bajunya Oke Jadi kita akan gas lagi Let's go Yuk Siap Siap Dapet apa nih Ya biru Oke Ini sangat tidak jelas Kita buang aja Bau Oke Lanjut lagi ya Gas Dapet apa Kali ini Oke Sabar sabar Aduh biru lagi Gak berguna Oke Lanjut Satu kali lagi ya Gas Oke Kita akan lihat Dapet apa gue kali ini Kita buka aja Wah ungu Oke Not bad Dapet ungu Ya tapi Bukan sesuatu yang gue cari Oke Gak apa-apa Kita harus tetap bersabar Ya Oke lanjut ya Kita buka satu kali lagi Oke Ya Kita gas Biru lagi Tidak berguna Sama sekali Aduh Dapet pala daun lagi Gak berguna Sama sekali Anjir Lihat siapa yang datang Kuning-kuning seperti Tai mengambar Oke lanjut It's okay It's okay Gak apa-apa Kita harus tetap sabar Tenang Tenang Karena gue yakin Kita bisa dapet sesuatu yang bagus Oke ungu Ya Dan Ah Duplikat ini mah Gak berguna Oke Satu kali lagi Abis itu gue akan gacha Sepuluh kali ya Oke Kita gas Ayo please Kasih gue bajunya Gue mohon Gue butuh bajunya Oke Biru Ya ampun Malah dapet topeng Oke Ya sekarang kita akan coba Hajar 10 kali ya Semoga gue bisa dapet Kostumnya Oh iya By the way Disini tuh ada sistem PT nya ya Jadi Ya inilah Kita harus dapetin coin Sebanyak 150 kali Nanti bisa langsung kita tuker Oke Dan ya Ini PT nya Connect kesini juga Jadi Kalau kita gacha disini Kita juga dapet PT disini Jadi sama aja Oke Gue akan langsung gas 10 kali Semoga aja Hoki gue Berbuah kali ini ya Sip Yuk kita gas 10 kali Ya Dan ini dia Gacha 10 kali Oke Kita akan lihat langsung Ya Ungu Oke Next Oke Ya Dan ini dia hasilnya Bisa dibilang cukup Ampas ya Oke Pernitif sekali Ya Tapi Jujur lumayan Karena Gue Berhasil dapet Satu yang Warna Kuning tadi Oke gue dapet ini Bentar gue akan coba Pake dulu Mana tadi Nah ini dia Oh Luar biasa Oke Ya Mantap sekali Dan bayangin aja Kalo Sultan pake Kostumnya kuning semua Kayak gini Seberapa mengerikan damage Oke Ya Bentar Ini tuh Bisa di Dismantle Kayaknya ya Few more Oke Bisa di decompose Oh Oke Jadi kita harus Store dulu di Wardrobe Baru bisa di decompose ya Oke Bentar Jadi kita taruh Wardrobe dulu Apakah kalo misalkan Gue decompose Itu bisa Ini Store Store Oke Store Oke Lalu ini Store Store Oke Lalu store Store Oke Lalu kita store Oke Kita coba dulu Gue penasaran kalo di decompose Itu akan jadi seperti apa ya Mana tadi Nah ini Bisa kita decompose aja langsung Set Ya Oke Ini kita ancurin aja Ya Ternyata dapetnya beginian Gold medal doang Oke Entah buat apa itu Mana tadi Gold medalnya Bentar Gue cari dulu Oh Ini dia Oh bukan Oh ini dia Ya Dan tadi Hasil decompose Kita bisa tuker sama Begini-ginian lah Oke Sayangnya disini Tidak ada Gacha tiket ya Jadi ya Udah Sampai situ aja sih Paling Oke Jadi kalo Disini Dapet kostum yang gak berguna ya Yaudah Dibuang aja ke tong sampah Mau gimana lagi Oke Tapi ya lumayan Ternyata Sebagai free player Sebagai rakyat jelata Gue masih bisa dapetin kostum kuning Jadi cukup oke lah Ya Jadi itu dia tadi Sistem gacha kostum Di Ragnarok Origin Gimana menurut temen-temen Apakah nanti saat ROO rilis Temen-temen udah siap untuk gacha Coba share di kolom komen ya Oke Mungkin sekian aja video kali ini Like kalo suka Dislike kalo gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye